Nurse Cikgaran Trisibu Sumani Ngumrum, SKP MKS, selaku putra puji, yang saya hormati Bunda Bibi Melita, AKP MKS, sebagai penelitian 1, yang saya hormati Ibu Istania, Nurse Istania MKS, sebagai penelitian 2. Pada hari Sabtu Senin, tanggal 5 Februari 2024, izinkan saya Ibu untuk mengembangkan hasil proposal penelitian saya, yang berjudul Gambaran Aktifitas Fisik pada Lanjut Usia dengan Diabetes Mitus, Diabetes Pistensis, kalau jelas hidup mulai berkembang. Langsung saja Ibu. Pertu satu, kata belakang, kasus DM diabetis meritus, saya repusnya, dijumpai pada Lanjia. Walaupun saat ini, kasus DM itu di kalangan Lanjia, tidak hanya menyerang pada Lanjia, juga pada remaja dan anak-anak, tapi hampir 50% kita diabetis ini, berusia 65 tahun ke atas. Aktifitas fisik mengacu pada setiap gerakan fisik, yang dihasilkan oleh otot yang membutuhkan energi, dalam saat ini, kurangnya aktivitas fisik itu merupakan faktor risiko, mengembangkan untuk Nyankik Promis, yang diangkat sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Hasil penelitian Sukarno 2013 dalam prosedur wajibingsi dalam tahun 2021, menyatakan bahwa aktivitas fisik yang kurang ini dapat menyebabkan resistensi insulin pada penelitian diabetes mitos. Selain foto genetik, lingkungan, juga dapat menyebabkan perubahan gaya hidup efek dasar, seperti makanan yang berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik. Berdasarkan survei awal yang saya lakukan, pada tanggal 29 Januari 2024, di puskesmas setelah berjalan sepuluh dunia Kota Kamaru, dengan wawancara penyimpanan misional.